Intro Halo Traders, kembali dengan Asido Situ Murang dalam program VB's Morning Call. Bulsar Wall Street ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan hari selasa dini hari tadi tertekan penurunan harga minyak mentah. Investor juga berhati-hati mencernas jumlah hasil laba perusahaan, data ekonomi kunci dan pernyataan pejabat penting The Fed. Indeks Dow Jones turun 0,29% dengan penurunan tertinggi saham McDonnell. Indeks S&P 500 turun 0,3% dengan penurunan tertinggi sektor konsumen diskresionari. Dan Indeks Nasdaq tergelincir 0,27%. Bursa Asia pagi ini dibuka mix, terpantau Indeks Nikke turun 0,19% terperkan penguatannya. Indeks ASK 200 naik 0,25% terbantu menaikan sektor keuangan dan Indeks Kospil naik 0,16%. Kita lihat dari pasar komoditas, harga minyak mentah berjaga Amerika Serikat pada akhir perdagangan dini hari tadi turun 0,81% di 49,93 dolar per barel. Setelah Iran, anggota ketiga terbesar OPEC berencana untuk meningkatkan produksi minyaknya untuk 4 juta barel per hari tahun ini. Yang berpotensi menyulitkan rencana kelompok produsen OPEC untuk memotong pasokan dalam upaya untuk menopang harga. Untuk selanjutnya, harga minyak mentah berpuat disilmat dengan kekuatiran kekenangan persediaan global. Sedangkan harga emas spot LLG pada perdagangan dini hari tadi berakhir naik tipis 0,4% pada 1.256.70 dolar per troy on. Terbantu mundurnya dolar Amerika Serikat dan arus stabil dalam exchange rate funds. Selanjutnya, harga emas berpotensi naik dengan melemahannya dolar Amerika Serikat. Dari pasar waluta asing, dolar Amerika Serikat mundur dari tertinggi 7 bulan, tertekan profit-taking investor. Dan juga investor mengevaluasi apakah the Fed akan membiarkan inflasi mendaki di atas target sebelum menaikkan suku bunga. Perlumahan dolar Amerika Serikat juga terjadi setelah data menunjukkan aktivitas pabrik di New York melemah pada bulan Oktober. Euro terhadap US dollar naik 0,25% pada 1.0999. Post-selling terhadap US dollar turun 0,04% pada 1.2181. Dan US dollar terhadap Jepang turun 0,24% pada 103.88. Dolar Amerika Serikat selanjutnya berpotensi melemah terpengaruh lemahnya data ekonomi semalam. Namun jika malam nanti inflasi Amerika Serikat meningkat, dapat menguatkan dolar. Dari pasar waluta Indonesia, indeks harga saham gabungan pada hari Senin kemarin berakhir naik 0,19% pada 5.410.30. Penguatan ISG terdukung peningkatan surplus perdagangan Indonesia. Meningkatnya surplus perdagangan juga mantapnya kinerja keuangan emiten kuartal ketiga dan penguatan rupiah dapat menjadi sentimen positif mendorong kenaikan ISG hari ini. Untuk selanjutnya, ISG berkirakan akan ada di kisaran support 5.370 hingga 5.390 dan resistance 5.386 hingga 5.442. Saham-saham yang menarik tercemati hari ini adalah INCO, TLKM, LPPF, dan KLBF. Untuk data indikator ekonomi yang penting di cermati hari ini akan ada dari salah pertemuan RBA, juga New Yuan Launch dan Money Supply dari Tiongkok, Unemployment Rate bulan September dari Hong Kong, juga Inflation Rate dan PPI bulan September dari Inggris, juga Inflation Rate bulan September dari Amerika Serikat. Demikian program FIBIS Morning Call pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam FIBIS. Sub indo by broth3rmax